Saudara DPR resmi mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dalam sidang paripurna hari ini, Perpu Cipta Kerja disahkan jadi undang-undang kurang dari dua bulan sejak Presiden mengirim surpres ke DPR awal Februari lalu. Sebelum disahkan oleh DPR hari ini, sebelumnya Perpu diteken Presiden Jokowi setelah Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pengesahan Perpu menjadi undang-undang Cipta Kerja penting untuk memitigasi dampak ekonomi global. Melalui Menko Perekonomian bahwa tujuan dari undang-undang Cipta Kerja ini adalah agar bisa memitigasi secara maksimal situasi ekonomi nasional yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi global. Jadi harapannya bahwa dengan undang-undang ini Indonesia akan siap. Dalam sidang paripurna, fraksi Partai Demokrat menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja dan mempertanyakan aspek kegentingan yang memaksa keluarnya Perpu. Fraksi PKS juga menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja dengan melakukan intrupsi dan walkout. Dari sembilan fraksi di DPR, tujuh fraksi mendukung Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sebelum Perpu disahkan, RUU Cipta Kerja menuai penolakan dari berbagai kalangan. Bahkan, Undang-Undang Cipta Kerja sempat dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.